Anda berpikir PDIP berkuasa? Sebagai partai penguasa pas dia punya. Partai penguasa ya kalau Jokowi yang mengendos dia. Begitu Jokowi tidak mengendos dia dia bukan lagi partai penguasa. Ancamannya hak angket ini adalah digembosi. Digembosi dengan I love you ya kan? I love you. Nah akhirnya saya dengar ada partai yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mendukung atau tidak. Itu sinyal bahwa sudah masuk angin. Orang yang belum cukup dewasa, yang public appearance-nya aja gak meyakinkan. Kalau ngomong nyebelin misalnya ya kan? Knowledge-nya juga terbatas tapi dipaksa untuk memimpin kita. Ini sudah bilang dia tetap akan meniti jalan perubahan. Dengan soal bagaimana nanti apakah dia akan ikut pilkada DKI kalau ada pemilihan langsung. Soal apakah nanti akan ada ormas. Soal bagaimana apakah dia akan membentuk partai politik. Atau apapun itu sesuatu yang belum diputuskan. Sesuatu yang masih dalam pertimbangan. Tapi one thing for sure bahwa dia tidak akan mengkhianati pendukungnya. Dengan bergabung di pemerintahan baik pemerintahan Jokowi yang tersisa maupun pemerintahan yang orang lain. Kecuali pemerintahan Ganjar Pranowo mungkin beda lagi. Ya saya belum tahu. Kan kita harus menyikapi itu kan? Karena itu saya tidak mau menyikapi sesuatu yang bukan high school. Masa ada misalnya, Mas gimana kalau nanti kalah? Loh Anda ini gimana? Saya itu tidak pernah berpikir kalah. Saya berpikir menang. Iya kan? Masalah nantinya yaudah nanti. Masalah kalah nanti. 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 Masalah ditanya sekarang. Strateginya nanti. Sekarang ini ditanya yang menang-menang aja. Tapi sebenarnya kalau dari perhitungan tim Nasamin sendiri ini sebenarnya dua putera. Bukan. Saya ingin mengatakan orang kadang-kadang keliru. Yang namanya kecurangan tuh hulu dan hilir. Oke. Anda kalau melihat meng-cut off kecurangan itu dari tanggal 14 Februari sampai hari ini. Anda akan sia-sia. Oke. Oke. Iya. Karena kalau kita bicara teori pemilu yang sering saya sebutkan teori piramida. Jadi kalau teori pemilu itu piramida terbalik. Eh? Terbalik gak piramida? Enggak deh. Piramida benar ya. Piramida itu kan gedenya di bawah ya. Bukan piramida terbalik. Kalau piramida terbalik itu anu apa bikin berita. Nah teori piramida itu kita katakan yang paling bawah itu namanya ada orang bilangnya misdemeanor. Tapi saya gak cocok misdemeanor. Itu teknikal things. Jadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknikal. Misalnya apa? Salah input. Salah tulis. Not by design. Jadi by accident. Ya kan? Karena kelelahan tiba-tiba 7 jadi 70 itu kelelahan. Ya kan? Wah bisa ya kelelahan nulis. Bisa jadi. Itu yang namanya human error. Ya kan? Nah. Itu bisa diperbaiki tanpa harus menghukum pelakunya. Karena pelakunya itu tidak punya mens rea. Tidak punya niat jahat. Yang tengah itu yang kita sebut dengan fraud. Fraud tulisannya fraud. Itulah kecurangan. Jadi kecurangan itu dalam sebuah teori berpemilu harus diperbaiki dalam kesempatan pertama. Tapi pelakunya itu diberikan sanksi. Entah sanksi administratif maupun sanksi pidana. Apa misalnya? Contohnya secara sengaja mengubah angka. Secara sengaja menggelembungkan suara. Itu bisa diperbaikin. Nah yang tidak bisa diperbaiki itu adalah yang atas. Yaitu intimidasi salah satunya. Anda tidak mungkin punya pemilu yang luber dan jurdil. Kalau Anda diintimidasi. Saya kasih contoh misalnya. Ini ada cerita. Dari teman saya. Dan ada juga banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Seorang kepala daerah. Setelah dia sigi. Dia mengatakan. Waduh disini yang menang 0-1 70%. Tapi datanglah state apparatus. No. Tugas Anda adalah memenangkan pasul tertentu dengan 60%. Udah. Jadi ya dia akan melakukan segala cara. Kalau enggak. Maka kan dia terancam. Apa misalnya ancaman terhadap dia? Hati-hati loh. Kamu masih banyak kasus loh. Ya kan? Itulah yang namanya tersandra kan? Atau kamu enggak akan saya pilih lagi. Enggak akan dipilih lagi. Dan lain sebagainya. Nah. Dalam proses yang intimidatif seperti itu. Maka tidak ada obatnya. Kecuali mengulang pemilu itu. Jadi pemilu itu harus diulang. Karena Anda tidak bisa memilih kalau Anda tertekan. Anda takut. Banyak sekali orang takut dan tertekan. Contohnya misalnya aparat desa. Kan ada soft intimidation. Ada hard intimidation. Soft intimidation itu adalah dikumpulkan. Sebenarnya intimidasi juga tapi soft. Dikumpulkan. Diajak bernegosiasi dengan undang-undang desa dan lain sebagainya. Kata-katanya aspirasi desa. Diundang ke GBK lah. Ke istana dan lain sebagainya. Itu kan pengerahan. Karena kita tahu ujung tomba suara itu ada di desa. Mayoritas penduduk kita di desa. Dan itu paling gampang dimobilisasi. Yang hard intimidation adalah. Yang gak datang dipanggilin. Oleh penegah hukum. Tapi bukannya. Kalau kita lihat di media sosial ya. Itu bukan terjadi di pasangan paslon lain. Kenapa? Di pasangan paslon lain. Iya gak apa-apa. Tapi masalahnya adalah. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pastilah penguasa yang punya kekuasaan. Saya kan sebenarnya kan 0-3 misalnya. Marah-marah kan karena Jokowi gak dukung. Nah iya. Coba kalau Jokowi yang dukung. Tapi I don't care. Karena kalau kita bicara tentang hukum. Lihat faktanya saja sekarang. Iya kan? Bukan berarti. Kalau kita ngomong berkuasa Bang. Bukannya disini ada dua belah pihak. Antara Jokowi dan PDIP. Yang sebenarnya juga bisa. Anda berpikir PDIP berkuasa? Sebagai partai penguasa pas dia punya. Partai penguasa iya. Kalau Jokowi yang mengendos dia. Begitu Jokowi tidak mengendos dia. Dia bukan lagi partai penguasa. Partai penguasa to the ruling party itu adalah. Kalau dia memang memback up. Tetapi kita konsep the ruling party itu gak cocok juga. Untuk konteks PDIP. Kenapa? Gini. Ada dua ya. Ini saya dari perspektif total negara yang saya pahami. The ruling party itu lebih cocok. Kalau kita bicara dalam sistem parlementer. Memang ada partai mayoritas. Sebagai rulers dia. Entah itu dia berkoalisi. Entah itu dia single. Standing as a single party misalnya. Tetapi. Ada juga. Sistem di Amerika. Di sistem di Amerika. Mereka bilang ruling party itu menunjukkan siapa yang berkuasa di parlemen. Oke. Oke. Kemudian ketika presidennya demokrat dan parlemennya republik. Ya ruling partinya tetap republik. Tapi di parlemen. Sementara di presidennya itu yang namanya split jadinya. Jadi terjadi yang namanya split government. Nah jadi split government itu adalah parlemennya yang berkuasa republik tapi presidennya demokrat. Nah itu split government. Nah kita kalau mengatakan bahwa PDIP the ruling party gak benar juga. Karena PDIP di parlemen minoritas juga. Kalau dibandingkan dengan. Dengan kelompok. Ya. Karena dia kan cuma 19. Cuma 128 kursi dari 575. Bahkan untuk hak angket ini dia gak bisa. Mendorong sendiri. Harus punya teman-teman. Makanya konsep sebagai the ruling party. Gak benar juga. Tetapi. Bahwa dia punya presiden. Yang sedang berkuasa. Ya benar. Tapi begitu. Jokowi tidak lagi berdiri di sisi dia. Ya dia pariah juga jadinya. Tapi Jokowi masih kader PDIP. Ya sebenarnya kan kata orang PDIP bilang. Itu kan menunggu Jokowi tahu diri mengembalikan KTA itu. Tidak dipecat tapi boleh dikembalikan KTA. Bagaimana mungkin? Ada seorang kader partai tapi justru berkampanye buat partai lain. Ya ya. Kan aneh bin ajaib. Dan berkampanye nya ceto welo-welo kata orang Jawa ya kan. Nah gimana obrolannya seru banget kan. Tapi info ini gak kalah seru dan gak kalah penting. Gue pengen kasih tau kalau Pesta Rakyar geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G Expo. Tuh venue nya aja udah gue kasih tau. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyar. Kenapa PDIP juga tidak mengambil keputusan? Ya alasan PDIP takutnya jadi playing victim. Ya kan? Jadi nanti dia merasa wah di zalimi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya dua-duanya saya selalu kritik. Mereka main pucu-pucu. Pucu-pucu satu langkah maju mundur satu langkah. Nah pucu-pucunya terlihat bahwa sampai sekarang kan PDIP kan tidak menarik partainya. Dan yang menarik adalah kita menunggu. Kalau dari pernyataan di media sosial, dari berita-berita juga. Nasda menunggu juga PDIP mendorong hak angket. Sekarang gak lagi katanya. Kata Sugeng Superwoto yang saya lihat terakhir kan. Kenapa partai pendukung 01 mendorong PDIP untuk leading awalnya? Karena mereka paham. Kan harus 50% plus satu. Kalau tidak ada PDIP mereka minoritas. Tapi kalau plus PDIP mereka mayoritas. Nah sekarang ancamannya hak angket ini adalah digembosi. Digembosi dengan I love you ya kan? I love you. Akhirnya saya dengar ada partai yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mendukung atau tidak. Itu sinyal bahwa sudah masuk angin. Oke. Kalau ada partai yang ngomong begitu, itu sinyal masuk angin. Karena yang tidak masuk angin itu adalah kami partai solid perintah fraksi dukung hak angket. Itu gak masuk angin. Masih satu suara deh. Satu komando. Tapi kalau kami serahkan kepada kedaulatan anggota DPA, itu sudah masuk angin. Karena itu... Dengan indikasi puan gak ada di kemarin? Saya belum bisa menyimpulkan, tetapi kesimpulan saya ada keraguan. Yang pucu-pucu tadi kan? Pucu-pucu tadi. Ya, pucu-pucu tadi. Kalau di koalisi Amin? Di koalisi Amin, menurut saya awalnya solid juga. Wah, dari lu seru nih. Awalnya ada kata awalnya nih. Kan saya harus objektif kan? Betul, betul. Awalnya solid juga. Tapi belakangan ada indikasi yang mengkhawatirkan. Contoh misalnya, di paripurna yang bicara tentang hak angket, itu justru PDIP, PKB, sama PKS. Tapi Nasdem tidak. Nasdem tidak bersuara. Iya kan? Tapi belakangan, Nasdem mengatakan seluruh anggota Nasdem itu pro-hak angket. Sudah ternatangan hak angket. Berarti solid mereka. Cuman ada pertanyaan lagi. Hak angket akan digulirkan setelah tanggal 20 Maret. Padahal orang berharap dari sekarang. Kita menghormati penghitungan dari KPO. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Iya kan? Lucu lagi. Iya kan? Iya, iya, iya. Loh, kok Anda yakin sudah kecurangan sekarang, kok tiba-tiba bilang menghormati? Karena kalau kita yakin bahwa kecurangan... Kontradiktif kan itu kan? Nah, karena itu akhirnya kita bicara. Itulah politik Indonesia. Pragmatis. Jadi kadang-kadang ya, kita melihat ya, kan pendukung 01, 02, 03 itu, mu'alaf politik oposisi semua sebenarnya kan? Aduh lucu bahasanya bagus banget ya. Aku baru dengar, tapi bagus sih. Mu'alaf politik oposisi. PKS doang yang tidak mu'alaf kan? Bagus banget. Iya kan? PKS kan memang sudah menjadi oposisi selama 10 tahun terakhir. Sokol kita sebut oposisi kan? Tapi PKB kan mu'alaf dia. Baru menjadi, belajar menjadi oposisi September 2023. Iya kan? Nasdem belajar menjadi oposisi Oktober 2022. Iya. Itu pun kaki-kaki mereka masih ditaruh di pemerintahan. Masih ada menteri dari Nasdem. Masih ada menteri ya. PKB. Menteri dari PKB. Saudara dari Caimin pun masih di Menteri Perdesaan. Iya. Apalagi PDIP. Lebih baru lagi, dia menjadi oposisi Oktober. Oktober ya. Hari terakhir pendaftaran 25 Oktober. Dengan kakinya Presiden. Iya. Jadi, baru mau belajar mu'alaf oposisinya 25 Oktober 2023. Baru nih, baru-baru. Iya kan? Nah, apa yang bisa kita harapkan dari sesuatu yang tidak terlalu genuine sebenarnya? Oke. Iya kan? Nah, tetapi kita nggak bisa menyalahkan karena sistem politik begitulah. Kalau kita misalnya kembali ke Pilkada, wah itu lebih kacau lagi. Karena di sini ribut, di atas ribut, tiba-tiba di sini kawan. Misalnya dulu PDIP sama PKS. Tapi di beberapa daerah mereka bisa berkualitas. Bisa berteman kan? Iya. Nah, dalam bahasa positif, kita nggak berperan. Iya kan? Dalam bahasa negatif, diperahmatis semua ini bareng. Nah, posisi abang sekarang berarti bagaimana menyikapi? Ya, abang satu sisi di Timnas Amin. Tapi melihat dinamika sekarang... Ya, saya tidak punya, tidak ada masalah. Karena kan saya bicara tentang Pilpres. Saya bicara tentang pemilu yang jujur dan adil. Kalau pada akhirnya hak angket ini masuk angin? Ya sudah, itulah kualitas DPR. Masa kita langsung nangis-nangis, ngepor-ngepor lantai kan? Nggak mungkin kan? MK juga... Tapi pasti akan menggugat ke MK. Iya, pasti. Karena kalau ke MK, ujung tombaknya di paslon. Bukan di partai. Iya, kalau di angket, paslon kan nggak bisa main. Nggak bisa memerintahkan apa-apa. Tapi kalau misalnya pada akhirnya beneran masuk angin, Nasdem dan PKB, bilang, udah nggak usah gugat, udah kita terima aja. Apakah tetap jalan, Timnas Amin? Jalan lah di MK, tetap jalan. Walaupun tanpa dukungan PKB dan Nasdem. Loh, kan yang paling penting kan paslonnya. Oke. Kalau sekarang, kalau kita bicara sekarang, sekarang partai politik sudah sibuk masing-masing untuk mengamankan kursi mereka. Setelah tanggal 14 sudah pada sibuk sendiri-sendiri ya? Sebenarnya. Jadi, yang betul-betul membackup itu kan relawan sama tim hukum nasional. Jadi, ya kita tidak bisa mengatakan ya, perorangan masih adalah yang concern. Tapi secara institusi, ya mereka lebih mengamankan suara partai dulu. Nah, sekarang contoh misalnya, kenapa lama sekali ada PDIP ini? Mau dukung nggak? Ya, karena itu juga dia lihat. Karena sekarang lagi kejar-kejaran sama Golkar. Lebih fokus ke sana ya? Iya. Lebih fokus ke sana. Malah sekarang lagi perebutan kursi ketua ya? Kan kalau misalnya Mbak Puan tidak jadi ketua DPR, kan bingung juga dia. Artinya maksudnya, udah biasa tinggi kan? Ya. Menteri Koordinator, ketua DPR. Sama sekali nggak dapat. Untuk jadi orang biasa atau cuma wakil ketua itu nggak enak. Karena wakil ketua bisa kan? Bisa jadi dil-dilan politik juga di situ kan? Kalau suara terbanyak atau kursi terbanyak, sebenarnya itu hanya kursi terbanyak, itu kan nggak bisa dil-dilan. Kalau kursi terbanyak, ya orang rebutan sekarang. Makanya sekarang ini, secara teoritis, Jokowi kan pengen ambil Golkar. Kalau Golkar jadi ketua DPR, kan floor-nya di dia. Kalau Jokowi memang yang memainkan semuanya ini, yaudah deh, DPR, DIP, jadi ketua deh. Golkar suaranya juga suatu tinggi-tinggi nih. Kan bisa dimainkan sama Jokowi? Nggak juga. Karena dia udah, nggak mungkin dia bisa reconcile sama Megawati. Sama sekali nih. Nggak bisa. Karena yang bisa membuat mereka rekonsiliasi hanyalah soal sandra politik saja. Itu pun yang tadi poco-poco tadi. Jadi ini punya kartu, ini punya kartu. Kartu siapa yang mau dibuka duluan? Iya, misalnya begitu. Nah ini kan orang kemudian mengatakan, yaitulah politik kita. Karena di politik itu ada kemewahan. Betul-betul mewah secara finansial. Jadi kalau orang Anda hidup mewah, Anda nggak mau lagi nyari risiko sebenarnya. Jadi cenderung lip service saja sesungguhnya. Iya, lip service semuanya. Karena udah mewah banget hidupnya. Dan orang yang biasa udah dapat kemewahan, tidak dapat kemewahan, akan tidak terbiasa. Iya. Dan kalau kita bicara soal kemewahan itu beyond dari ideologi dan partai politik. Makanya kalau sudah soal, saya ada perusahaan, ada ini kan, perusahaan di DPR itu yang saya kira diminati semua orang. Itu perusahaan yang jenengi APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi banyak sekali orang yang tidak punya usaha, tapi usahanya ya APBN misalnya. Ini kan bahaya sekali. Itu yang menjadi soal. Karena itu menurut saya, ke depan nih ya, ke depan kita harus memunculkan generasi-generasi muda yang punya bekal pendidikan lebih baik dalam hal anti korupsi, dalam hal etika bernegara ya. Tetapi dia juga punya basis knowledge yang baik. Sehingga dia punya kemandirian dari sisi ekonomi, dari sisi sikap, tidak gampang diombang-ambingkan. Saya misalnya ada teman, kebetulan orang yang pernah saya nikahkan misalnya. Walaupun itu anak buah saya ya. Nah buat rakyat-rakyatnya komisi yang sudah follow dan sudah subscribe, komisi.co gue pengen ngasih tau, ada akun media politik baru dengan bahasa Sunda, namanya Politik Well. Kita bahas politik dengan bahasa Sunda, dengan kedaerahan. Langsung aja follow di Politik Well. Langsung Mbak Rudak Well. Dapat dia jadi anggota DPR dalam percobaan kedua kan. Usia ya mungkin baru 30 tahun lah. Kurang dari 30 tahun. Sudah 30 tahun lebih sedikit. Saya berpesan saja. Gunakan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya. Ada bilang, oh iya ya. Terlalu luas banget. Ini panggil abang. Terlalu luas bang. Bumi ini untuk rejeki dan lain. Ya benar kalau dia begitu. Tapi ada dua hal. Dia waktu terpilihnya pakai money politik gak? Itu satu. Kedua, nanti akan kita lihat. Dia tergoda gak? Tapi kalau dia sudah menggunakan money politik untuk memenangkan pertarungan, maka saya kira so easy dia untuk mengambil uang negara ketika dia menjadi anggota DPR. Karena harus ada cost recovery, political cost recovery. Itu yang terjadi. Kecuali, dia punya komitmen tinggi. Menangnya tidak money politik. Di DPR, dia betul-betul idealis. Dan insya Allah, orang seperti itu hanya bertahan satu periode aja. Pada periode kedua, dia gak mau lagi. Ya siapa misalnya yang bisa tergoda? Tiba-tiba teman kita pakai Rubicon. Tiba-tiba ada pesawat pribadi. Rumah mewah. Ada kolam renang di pinggir jalan besar. Saya pusing kan dengan teman saya yang aktivis LSM. Dulu, ya aktivis kayak kita kan. Gitu-gitu aja. Oh, satu periode jadi anggota DPR. Udah punya rumah di pinggir jalan. Good Day. Punya kolam renang di tempat yang mahal dan saya perhatikan. Itu untuk semua infrastruktur tanah dan lain sebagainya gak kurang dari 100 miliar. You can imagine. Dalam satu periode? Dalam satu periode. Gitu. Sedap. Sedap kan. Ya kita tidak mengatakan dia pasti uang haram. Tapi maksud saya tidak make sense secara. Ya. Artinya dia menggunakan politik apa? Ya misalnya kan banyak sekali anggota-anggota DPR yang bisa main sana, main sini. Ya kan? Karena uang uang di politik itu gila-gilaan. Besar dan berputarnya cepat. Ya. Itu. Oke Bang. Ini ada satu pertanyaan yang kita kumpulkan dari netizen. Ya. Memungkinkan gak Anies akhirnya bergabung entah dikemudahkan jalannya jadi Gubernur Jakarta kembali atau mungkin nanti sistem DKJ adalah dipilih Pak Prabowo milih Anies jadi Gubernur memungkinkan gak? Oke. Sebelum saya tanya memungkinkan atau tidak saya akan anu dulu apa lihat lokusnya dulu ya. Ini ada sedang dipaksakan ya bahwa undang-undang DKJ ini itu selesai sebelum Jokowi turun. Oke. Artinya kalau seandainya tetap model pemilihannya final C-nya di presiden maka negosiasinya bukan dengan let's say Prabowo misalnya ya. Terwalaupun saya tidak suka mengatakan karena kan pemilu belum selesai. let's say dulu ya kita ngomong begitu. Let's say dulu ya. Jadi negosiasinya bukan dengan Prabowo dengan Jokowi. Kalau Jokowi ya gak mungkin lah. Dia tunjuk Kaisang tunjuk Bobby Nasution tunjuk ini kan dulu kita dan etes. Iya mungkin ya. Kalau dia kalau gak salah Nah pengen tahu jawaban dari Bang Refli Harun jangan kemana-mana dulu subscribe dulu sekarang juga gue tungguin nyalain juga loncengnya ayo buruan baru gue lanjutin lagi videonya gimana udah belum cepetan Nah yaudah lanjut nih videonya nih Next Belum cukup umur kan Belum cukup umur Kan bukan dia bisa diturunin lagi saya kira dia harus ke MK lagi dulu harus ke MK dulu untuk jana etus Nah dulu kita menganggap ah gak mungkin dia sefulgar ternyata vulgar banget kan ya kan orang yang belum cukup dewasa yang public appearance nya aja gak meyakinkan kalau ngomong nyebelin misalnya knowledge nya juga terbatas tapi dipaksa untuk memimpin kita bayangkan nah itu yang satu ya yang kedua apakah Anies bisa maju lagi pilkada di ya tergantung ada gak pemilihan langsungnya kalau ternyata dipilih oleh presiden dan presiden let's say let's say tadi Pak Prabowo Anies sudah mengatakan gak mau Pak Prabowo minta Anies sudah bilang gak mau gak mau baru kapan kemarin saya datang kesana belum ada oke 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 dia bilang begini tolong jangan timpahkan kesalahan yang dibuat orang lain kepada saya kan dia kan selalu bilang jangan berhianat jangan berhianat kan padahal kata-kata berhianat itu kan dilabelkan untuk Prabowo yang tiba-tiba gabung dengan Jokowi tapi Prabowo tahu itulah cara the only way to win the election ya kan begitu dengan cara bergabung dengan penguasa kalau kita bicara mengenai value nilai moral etika dan lain sebagainya dalam kontestasi yang gila-gilaan seperti ini gak laku nah Anies sudah bilang dia tetap akan meniti jalan perubahan dengan nah soal bagaimana nanti apakah dia akan ikut pilkada DKI kalau ada pemilihan langsung soal apakah nanti akan ada ormas soal bagaimana apakah dia akan membentuk partai politik atau apapun itu sesuatu yang belum diputuskan sesuatu yang masih dalam pertimbangan tapi one thing for sure bahwa dia tidak akan mengkhianati pendukungnya dengan bergabung di pemerintahan baik pemerintahan Jokowi yang tersisa maupun pemerintahan yang orang lain kecuali pemerintahan Ganjar Pranowo mungkin beda lagi karena beda kan tone nya sudah kan tetapi kan Ganjar gak mungkin menang orang nomor 3 kan gitu artinya tidak seperti partai yang 9 tahun jadi oposisi tapi cukup ketika ternyata dikasih mainan 6 bulan terakhir lumayan lah gak dapat menteri pertahanan tapi kan dapat menteri pertanahan kan gak tau saya karena gak bener juga karena menteri agraria yang bener 6 bulan eh 6 bulan ya lumayan lah ya penting CV nya kan ini anak muda coy ya kan saya aja yang lebih tua 8,5 tahun dari dia gak dapat apa-apa ya kan nanti mengajar di bilang wah ini refli ini pengangguran politik ya bukan apalagi istilah selain pengangguran itu ya ada istilah lain gelandangan gelandangan politik gelandangan politik padahal saya berpolitik aja enggak ya kan masuk partai politik juga enggak ya kan nah tapi mungkin ditanya gimana kalau refli Harun ditawarkan jadi menteri kabinet mau ikut Pak Ades atau berdiri sendiri punya prismu sendiri bang one thing for sure oh lagi lagi one thing for sure satu saya tidak akan menerima jabatan apapun kalau seandainya Prabowo yang berkuasa apapun apapun kenapa ya itu konsekuensi kecoh misalnya gini oh tapi kan kita membutuhkan pakar hukum saya akan bilang pakar hukum banyak di republik ini kecuali pakar hukumnya cuma saya doang kalau pakar hukumnya cuma saya doang maka berlaku kewajiban fardu kifaya harus mau harus mau tapi karena pakar hukum banyak yaudah ada Yusril ada Margarita Kamis yang mulai melipir ke sana kemudian ada kemarin marah-marah Margarita Kamis kemudian ada ada lagi bilang Rulian di macam-macam kan banyak sekali biasalah kalau menang itu mulai mendekat karena ada kenikmatan di sana yang kedua apakah saya ikut Anis atau enggak saya orang yang tidak terbiasa ikut orang dalam sejarah itu saya tidak pernah ikut siapapun saya pernah jadi staff ahli ketua DPR tahan 6 bulan pernah menjadi staff khusus Pratikno di awal pemerintahan Jokowi 2014 cuma 4 bulan jadi saya ini mungkin orang yang sombong kalau mau jadi komisaris dulu maunya komut kalau komisaris biasa enggak mau iya jadi karena ya sekalian kita yang memimpin kan paling tidak nah tetapi kita akan lihat sesuatu itu kan ada yang namanya aliansi strategic based on apa based on value kalau value nya sama mungkin bisa juga kita bergabung tapi saya pastikan agak susah orang saya kayak saya permanen contoh sekarang saya bergerak tidak atas nama Anis sekarang ini saya bergerak atas nama hati nurani saya sendiri apakah saya demo-demo itu dibayar enggak malah kular uang sendiri maksudnya kular uang sendiri ongkor sendiri jalan kan makanya kemarin tim nasamin bilang apa yang abang lakukan dan itu benar itu tidak menunjukkan perpecahan saya melakukan apapun dan Anis enggak bisa larang saya dia bukan presiden saya iya kan iya gak bisa saya mendukung dia bukan karena saya kagum luar biasa sama dia biasa aja manusia biasa cuma dia lebih jauh lebih baik dibandingkan Prabowo dan Ganjar itu aja jadi in comparative perspective balik ke tadi ngeliat value-nya kalau ada value-nya saya mungkin bisa bergabung secara strategi strategic alliance jadi aliansi strategis aja contoh misalnya Anis ke depan ini kan dia punya pasukan yang relawan-relawan itu misalnya dia pengen kampanye juga untuk katakanlah pilkada misalnya pilkada serentak loh dan jangan lupa pilkada serentak itu penguasa yang akan berpengaruh pada pemilu 2029 iya betul kan punya kepentingan siapapun yang mau bertarung lagi nah mungkin dalam strategic alliance aliansi strategis saya mungkin mau berkampanye untuk calon-calon yang di endorse Anis misalnya tapi kan ini baru pemikiran saya pribadi kan belum keluar juga hasil dari pemilu yang 2024 ini iya lah ini kita lihat iya yang dilihat tanggal 20 Maret apa nanti di gugatan-gugatan di gugatan dong karena 20 Maret itu sudah pasti yang menang Prabowo udah pasti secara secara kecurangan yang ada karena saya udah diset pemenangannya makanya saya bilang kalau kemenangan itu sudah diset ini analisi saya sekali lagi ya atas nama kebebasan berpendapat dan kita harus buktikan memang nanti di MK kalau kemenangannya sudah diset ya Anda mau ngomong apa kan saya katakan yang namanya 56 57 58% itu sudah dari begini ya begitu bayangkan biasanya kan kalau ada penghitungan berapa persen 5% 7% 10% kan biasanya ada yang tinggi sekali ada yang rendah karena ternyata yang di input baru AC makanya nomor 1 Anis kan ini kan dari awal sudah begitu flat maka kemudian orang mencurigai ini sudah diisi kayaknya dari awal pertanyaannya adalah tiba-tiba KPU Bawas ngomong begini loh itu kan cuma alat bantu ya kan Rocky ingat saya itu kalau Anda nggak bisa bernapas itu alat bantu itu yang paling penting karena itu alat bantu itu harus kredibel sekarang kita nggak punya alat bantu maka suka-suka aja nanti rekap manualnya kan ada saksi kita ini bukan orang bodoh saksi itu kan baru hadir dalam satu stage stage berikutnya dia nggak hadir misalnya saksi di TPS begitu dia rekap di PPK masih hadir dia kan oke rekap sesuai dengan prolehan masing-masing begitu di di input ke KPU Kabupaten Anda bisa menjamin masih sama itu soalnya nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu karena itu teorinya adalah harus ada pemandunya itu si rekap kalau pemandunya ini jujur dari mata air yang bersih kita bisa trusted tapi ini pemandu kecurangan masalahnya pemandu kecurangan oke makanya kita lihat nanti dan kita lihat pertempuran di MK-nya ini ini seberapa yakin dengan MK yang baru kita pernah nanya ini di Q&A juga nggak yakin saya walaupun ketua MK yang baru kita waktu itu ajak kong nggak yakin karena gini saya berharap walaupun nggak yakin gini faktor di MK itu bukan faktor sulitnya membuktikan kecurangan no oke kalau mereka belajar tentang pemilu yang jujur dan adil from the beginning mereka sudah paham bahwa pemilu ini tidak jujur dan tidak adil saya katakan satu teori intimidasi itu sudah membuat batal sesungguhnya oke ya kan tapi persoalannya mereka apakah mereka punya keberanian satu kedua insentif apa kalau mereka mau mendiskualifikasikan 02 itu pertanyaannya bisa-bisa mereka yang sudah nyaman 15 tahun jabatannya kan 15 tahun mereka dikasih gratifikasi atau sampai usia 70 tahun bisa-bisa dipotong di tengah jalan karena penguasa kesal misalnya oke tapi kita berharap mereka orang yang berani menyatakan hati nuraninya dan kalau tidak ya silahkan ya nanti di akhirat anda hakim-hakim konstitusi akan mempertanggungjawabkan jabatan anda di depan yang maha kuasa halik Allahuakbar Baru Fli Harun terima kasih bang buat mampir ke B2 Politician semoga kita ketemu lagi harusnya kita syuting bareng Jumat tapi gak jadi besok harusnya katanya ganti topik abang sama Abraham Samad gak ngerti saya iya tapi gak ngerti abang sama sudah oke apapun gak ngerti saya kalau gitu saya chat terus bang insyaallah senang banget bisa ngobrol sama bang Refli Harun dan buat teman-teman semuanya selamat menjalankan ibadah puasa karena ini tayang pas bulan puasa ini bang oke luar biasa semoga lancar ibadahnya dan buat teman-teman jangan lupa untuk like share dan subscribe masih jauh nih sama bang Refli Harun di youtube kita nih jadi kita harus makanya yang kita panggil adalah dewa youtube politik saya berharap mudah-mudahan youtubenya segera 3 juta tapi Refli Harun 30 juta amin gak apa-apa bang yang pentingnya 3 juta bang kalau kita sampai ketemu di video politik yang berikut ya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati